Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya tentunya di channel Panjiraga seperti biasa, kita mau makan-makan lagi dan untuk kali ini, saya akan memasak sesuatu yang lagi viral sekarang apa itu? kita akan masak kita akan masak batang pisang batang pisang bisa dimakan oke, karena ini lagi viral dan saya lihat beberapa youtuber sudah buat olahan batang pisang ini saya ingin coba karena saya penasaran dengan rasanya seperti apa oke, langsung saja kita ke proses jadi seperti biasa, bagi teman-teman yang baru di channel saya silahkan subscribe channel saya silahkan nonton video-videonya jika teman-teman suka, silahkan klik tombol like dan jika teman-teman tidak suka, silahkan klik tombol dislike oke, let's go oke, silahkan klik tombol like jadi ini dia pelepah pisangnya lumayan banyak tapi sebagai percobaan kita ambil cukup dua atau tiga pelepah selanjutnya kita akan iris tipis-tipis batang pisang yang kita sudah ambil pelepahnya kita belah menjadi beberapa bagian terus kita dipotong seperti ini panjang-panjang seperti ini sebelum diiris tipis-tipis sebelum diiris tipis-tipis ini kita buang kita ambil serat yang ini saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lanjut lagi oke teman-teman nanti jadinya seperti ini selanjutnya kita akan cuci bersih oke teman-teman jadi disini sudah ada bahan-bahannya yang pasti sudah ada batang pisang yang sudah kita iris tadi terus sudah dicuci juga terus disini ada tepung saya menggunakan tepung terigu terus disini sudah ada bumbu-bumbu halus ada bawang merah dan bawang putih terus disini ada bubuk merica ada penyedap rasa masako menggunakan masako rasa ayam terus ada baking soda dan minyak goreng sekarang kita akan buat adonannya dulu oke yang pertama tepung ini kita gunakan kurang lebih 2 sendok karena pisangnya juga hanya sedikit yang berikut kita masukkan baking sodanya kurang lebih 1 sendok makan terus kita masukkan merica bubuk kaldu ayam bikin 2 bungkus bumbu halus 2 sendok makan terus kita aduk tambahkan air menggunakan air pasak ya nanti sakit aduk-aduk oke teman-teman adonannya sudah siap dia akan encer seperti ini selanjutnya kita akan menggoreng selamat menikmati oke teman-teman jadi ini dia pemeran utama kita keripik batang pisang keren ternyata batang pisang selama ini kurang diperhatikan ternyata bisa diolah menjadi makanan yang enak oke disini juga sudah ada nasi putih pas jam makan juga terus disini sudah ada pria dan ikan teri ikan teri oke tidur selama-lama lagi sudah lapar kita langsung saja tapi seperti biasa sebelum makan kita harus berdua dulu berdua dimulai mari makan asli saya penasaran dengan keripik ini dan disini saya pakai saus ini yang pedis coba kita tes mari makan mantap baru tahu ya oke tuang kesini paket tangan nasi pria ikan asin kita kasih keripik mari makan dan selamat menikmati 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 selamat menikmati